Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Seberapa hebat sih Rx 6600 itu? Terus apa sebanding performa dan harganya? Kebetulan nih kami dapet sampel baru dari Power Color Find Penasaran? Pantain terus video ini Diluncurin pertengahan Oktober lalu Rx 6600 diharapin Jadi solusi baru gamer yang pengen kinerja gaming terbaik di 1080p Konsumsi daya lebih hemat Dan dukung banyak fitur mumpuni Seperti Smart Access Memory MD Fidelity Effects Atau bahkan Ray Tracing Nah Power Color Radiant Fighter Bisa jadi opsi menarik pada harga Yang harusnya lebih terjangkau Dibanding opsi premium Simpel Gak ribet Dan desain cukup solid Ukurannya pun gak terlalu besar Dengan panjang sekitar 20 cm Dan lebar sekitar 11 cm Minimal rekomendasi PSU 500W Lewat sebuah konektor 8-pin Konektor display lengkap Antara port HDMI 2.1 Dan 3 display port 1.4 Cooling pakai dua fan Ukuran 90 mm Yang mendukung silent fan Artinya fan baru bisa bekerja Ketika suhu di atas 60 derajat celcius Spek inti VG ini pada dasarnya masih nendam Buat takaran gaming modern hari ini Termasuk judul AAA terbaru VRAM 8GB GDDR6 Lewat memori interface 128 bit Dan stream processor 1792 Tentu jadi magnet utamanya Meskipun memori bandwidth yang ditawarin Lebih kecil dibanding Rx 5600 XT Yaitu 224 GB per second Tapi memori clock yang ditawarin Lebih tinggi Nyampe 16 Gbps Dan clock speed engine Nyampe 2589 MHz PCIe 4.0 Ready Meskipun kompabilitas dengan PCIe 3.0 Dan sebelumnya sangat memungkinkan Nah, dukungan Ray Tracing ready Dengan hadirnya Ray Accelerator Dengan jumlah 28 Gimana dengan performa? Kami rasa VG ini bukan yang terbaik sih Jika dibanding VG baru sekelas R-Tech 3060 Tapi masih bisa menuhi harapan utuh gamer Contoh di Shadow of the Tomb Raider Power Color Fighter Dapat fps rata-rata Nyampe 104 Jauh tertinggal dibanding R-Tech 3060 Dengan selisih nyampe 15% Cuma frame rate Nyaman banget Horizon Zero Dawn Ultimate Edition Bisa jadi patokan Seberapa hebat VGA ini Di gaming yang demanding FS rata-rata dapat 79 Masih tertinggal dengan VGA lama Sekelas R-Tech 2060 Super Atau RX 6600 XT Far Cry 6 Mungkin bisa ngasih daya saing lebih baik FS rata-rata nyampe 93 Sedikit tertinggal dibanding R-Tech 3060 Dan lebih baik dibanding R-Tech 2060 Di Red Dead Redemption 2 FS rata-rata dapat 59 Sedikit tertinggal dibanding R-Tech 3060 Terakhir di Dirt 5 FS rata-rata dapat 79 Kinerja lebih baik Dibanding R-Tech 3060 Dengan solusi performa Sekitar 6% Gimana dengan Ray Tracing Terus benefit apa Yang bisa didapetin Saat Fidelity Effect Super Resolution Berlaku Intinya sih dua fitur ini Jadi solusi Kalau VGA Mid Range Bisa ngasih kinerja lebih baik Di resolusi tinggi Contoh ketika Ray Tracing aktif Tanpa fitur FSR Frame Rate drop Sampai 43% Nah ketika FSR aktif Frame Rate gak drop signifikan Turun jadi 27% Uniknya Fidelity Effect Super Resolution Bakal lebih efektif Di resolusi tinggi Contoh di 1440p Performa naik jadi 26% Saat FSR aktif Sedangkan suhu Power Color Radiant Eric Fighter Kami rasa bukan The Best Suhu rata-rata saat main game Nyampe 79% Dan Max Nyampe 82% Tapi itu masih dalam Itungan wajar Dan aman Kalau konsumsi daya GPU Power Draw Rata-rata Sebesar 100W Jauh lebih baik Dibanding AirTag 3060 Atau bahkan RX 6600 XT Gimana dengan harga Harga MSRP RX 6600 Berada di nilai 329 dolar Atau sekitar 4,7 jutaan Sebelum pajak Jadi normalnya sih Bisa di 6 atau 7 jutaan Atau bisa lebih murah Cuma harga pasaran Nyatanya gak segitu Bahkan punya harga Rata-rata Sekitar 9 sampai 10 jutaan Ada juga Yang jual di atas 11 jutaan lebih Kalau ngeliat harga Yang ditawarin Itu pasti gak banget Apalagi jika Budget terbatas Kami rasa Pasokan yang ketat Dan shortage Komponen global Masih berlaku Meskipun kami harap Itu segera normal Sih So That's it Worth it Rekomendasi Buat power color Radeon RX 6600 Masih tetap ada Ketika ngeliat performa Konsumsi daya Dan harusnya Harga juga Berlaku Cuma Harga VGA desktop Masih selangit Jadi agak berat Juga Buat user yang pengen upgrade Di sisi lain Nilainya Sedikit lebih rendah Dibanding RTX 3060 Atau RX 6600 XT Padahal Performa bisa beda Cukup tinggi Jadi Kayaknya Lebih ideal Dua opsi ini Kalau kalian nemu Harga yang Gak jauh beda Cuma Jika terlalu tinggi RX 6600 Bisa jadi Solusi Terbaiknya Jadi Itu dia Olesan singkat Tentang Power color Radeon RX 6600 Fighter Gak semua sih Kami ungkap Cuma yang pasti Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribenya Sampai jumpa